Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi channel saya Oke teman-teman ini udah pagi ya Hai ini segar cerah soalnya sudah udah musim dingin ya jadi udah apa segar fresh gitu Oke oke teman-teman kali ini saya akan membuat HP membuat maksudnya memaakan membuat masakan dari Thailand ya Hai seperti biasa saya akan membuat makanan dari Thailand gitu namanya Tomyam ini aku lagi mau ambil daun serai ya ini ada daun jeruk juga nanti aku petik juga ini aku mau ngambil daun serai dulu ini daun serainya aku nggak cepetin ya aku butuh serainya dua dua pantai aja ya terus aku juga mau mau petik ini apa namanya daun jeruk juga aku disini pakai daun jeruknya 4 tahunnya petiknya empat lembar ya cukup makinnya satu lima lima aja deh aku petiknya lima lembar ini tanamannya belum ditanam ya masih masih dalam proses ini masih tanamnya dipot oke teman-teman ini kita masuk mau hidul ya mau bersih hidul ya dalamnya aku teman-teman kita lanjut ke dapur dulu ya untuk siapkan bahan-bahannya ya teman-teman oke teman-teman disini aku sudah siapkan ya bahan-bahannya seafoodnya dan bumbu-bumbunya ya kita juga punya ikan salamon ikan udang kerangnya kerang hijau sama kepiting ikan ya aku juga sudah siapkan juga untuk bumbu-bumbunya untuk bumbu-bumbunya disini ada tiga serai dua bawang putih yang itu ya kamalengkuas jahe bawang bombay daun jeruk disini untuk bumbunya saya sudah pakai jadi ya aku bumbunya disini aku sudah pakai jadi tinggal ini nambah-nambah untuk bumbunya disini aku pakai dua paket dua bungkus ya untuk bumbunya dua bungkus tomian oke teman-teman kita lanjut masak ya teman-teman kita keburu nggak ada waktu kita mulai panaskan dulu pancinya ya teman-teman ini sudah ini sudah kita siapkan pancinya udah panas terus kita taruh minyak kita mulai kita tumis bawangnya dulu ya bawang bombay kita aduk kita aduk kita aduk terus kita tambahkan ini yang sudah 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 tumbuk ya bawang putih sama jahe kita tumbuk kasar aja ya nggak perlu halus kita aduk lagi kita aduk lagi sampai merata terus kita masukkan bumbu tomium ya dengan kadir yang 2 bungkus kita aduk lagi terus kita tambahkan air disini aku pakai air 2 liter ya aku pakainya 2 liter ini kita biarkan mendidih dulu ya kita aduk dulu ini kita biarkan sampai mendidih terus kita masukkan seafoodnya oke teman-teman udah mendidih ya kita masukkan dulu kepiting sama cumi ya karena lebih lama matangnya kita aduk dulu ini kepiting sama cumi ya terus kita tambahkan daun jeruk tadi ya 5 lembar kita aduk lagi terus kita tambahkan udang kita masukkan lagi udangnya ini udangnya sudah cuci bersih kita aduk lagi kita biarkan sampai mendidih ya terus kita tambahkan ini apa corn baby itu namanya jagung baby jagung muda ya ini aku tambahkan supaya apa namanya ya saya tambahkan sayur ini terserah anda mau tambahkan jagung muda terserah anda sesuai selera terus kita masukkan ikan salamon ini ikan salamon katanya sih ikan termahal enggak juga ya kita masukkan ikan salamon ya kita rapiin dulu tadi kan aku apa namanya sepotong ikan salamon ya terus aku tambahkan lagi sepotong jadi dua potong soalnya hari ini kedatangan tamu lagi jadi aku tambahkan ikan salamon sepotong lagi jadi dua potong potong besar gitu kita siram begini ya supaya ikannya enggak hancur seharusnya ikan salamon cepat hancur kita siram kita siram dari atas itu aja nanti kita tutup ya kita biarkan dulu mendidih terus kita tutup ya sampai 10 minit aja untuk selama-lama oke teman-teman tomiamnya udah jadi ya nanti kita tinggal sajikan oke teman-teman aku sudah selesai bikin nasi putih ya nasi putih sayur tomiam sama salat ya ini saladnya udah jadi juga nanti kita tinggal sajikan aja teman-teman ini lagi tunggu bos mau makan nanti kita sajikan oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini ya sampai jumpa di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati